Pemirsa seni melukis biasanya menggunakan media kain kanvas dan cat warna, namun seorang pelukis asal Pasuruan, Jawa Timur justru melukis dengan bahan triplek dan cara membuatnya pun dengan menggunakan pembakaran. Ya, ini cukup menarik meskipun pembuatannya terlihat sederhana, namun juga membutuhkan ketelatenan, sehingga hasil karya pun sangat bagus dan menarik untuk hiasan dinding rumah. Beginilah kesibukan Samsul Huda, warga desa Rejo Sari Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan, pembuat lukisan bakar dengan bahan baku triplek. Meski baru menekuni usaha ini, lukisan bakar karya Huda sudah banyak diminati oleh kalangan umum. Awalnya Huda membuat lukisan bakar hanya sekedar mencoba-coba, namun ternyata lukisan hasil karyanya justru berbuah pujian. Kulitan yang pertama adalah di alat, jadi pertama kami menggeluti dunia kaligrafi bakar ini di alat, jadi bahkan sempat kami satu lembar itu, satu malam tidak selesai. Dibantu dua karyawannya, Huda mampu membuat 10 hingga 20 lukisan perharinya. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, mulai dari Rp150.000 untuk ukuran standar hingga Rp1.000.000 untuk ukuran besar. Hanya dengan alat sederhana yang dimodifikasi sendiri, bapak dua anak ini bisa membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya. Saat ini penjualannya sudah merambah ke seluruh Indonesia hingga negara tetangga Malaysia. Irsyap Riongko, Pasuruan, Jawa Timur